Intro 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 Halo, saya Dreamers Balik lagi sama aku Kak Woni di Youtube Channelnya Dreamers Network ID Dan pastinya aku akan memberikan info-info seputar Kpop juga pada episode kali ini Dan pada episode kali ini, aku pengen ngebahas tentang 10 lagu atau MV Kpop yang paling banyak didengarkan atau dilihat Ya ditonton juga sih, ditonton juga didengarkan oleh masyarakat Korea Jadi yang paling terkenal di Korea nih gitu Pastinya perhitungannya ini juga dihitung dengan cara melihat ya kan Viewers-viewers yang memiliki keunikannya lah Jadi unique viewers lah kurang lebih yang berada di Korea gitu Kira-kira apa aja nih 10 MV ini nih, penasaran? Sebelum aku kasih tau Langsung aja kita subscribe dulu channel ini Oke, oke, oke Jangan lupa untuk follow instagram kita di Dreamers Radio Langsung aja penasaran ya Penasaran kira-kira masyarakat Korea nih Sukanya MV apa sih Langsung aja kita mulai dari nomor 10 Let's go Oke, nomor 10 kita punya Oh My Girl Dengan lagunya adalah Nonstop Wow, 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 wow Kalian tau lah ya Oh My Girl ini bisa dibilang nih Debut di tahun 2015 Dan juga nih MV ini MV Nonstop ini dirilis tahun 27 April tahun 2020 Which is ya agak-gak sedikit pertengahan kurang ya Quartal pertama lah tahun 2020 Dan video MV di Youtube ini ditonton lebih dari 52 juta kali Wih, gogel banget sih Oke, jadi nih Oh My Girl mengusung konsep yang ceria dan penuh warna di video musik nonstop Berkat konsep ini Oh My Girl menang hingga 8 kali di acara musik Korea Selatan So ini bisa dibilang termasuk pencapaian terbesar dari Oh My Girl juga Yang dimana di tahun 2012 ini Termasuk dari, menurut aku ya, ini menurut aku ya Idol dari agensi yang menengah lah gitu kan Tapi bisa mencapai kesuksesan yang sekarang ini luar biasa banget di tahun 2020 Semangat terus untuk Oh My Girl Langsung aja kita masuk ke yang ke-9 Kira-kira siapa? Oke, yang ke-9 kita memiliki Blackpink Ini dengan MV-nya berjenur We are a lovesy girl Asykel, lovesy girl bener banget ya Jadi ini Blackpink yang debut pada tahun 2016 Yang dimana juga ini MV ini dirilis tahun 2020 pastinya Di tanggal 2 Oktober ya Dan viewers di MV Youtube ini lebih dari 291 juta kali ditonton Luar biasa banget Dan ini dirilisnya tahun 2020 tapi di tanggal 2 Oktober Which is baru banget nih ya Gimana kalau udah setahun bisa melebihi 291 kali ya Dan title track dari album The Album ya kan Meskipun terat sederhana ya Namun MV-nya memberikan kesan para member yang menanyakan Mengapa manusia terluka oleh cinta alias patah hati Tetapi pada akhirnya tetap mencari cinta yang lain Waduh, ngapain mencari cinta yang lain? Ada aku nih yang mencintai dengan tulus para member Blackpink Tertama kamu Rose Sarangnya Rose Sarangnya Jisoo Sarangnya Jennie Apalagi vlog Lisa vlog Aduh Aduh, kalau udah ngapain Blackpink susah lah ya Bakal lama banget Langsung aja kita masuk ke nomor 8 Oke nih, nomor 8 nih ada Na Hoon Ah ya Dengan judulnya Tess Hieu Waduh, Hieu di Tess gitu kayaknya Jadi nih MV ini dirilis pada tanggal 20 Agustus 2020 Dan viewers di Youtube ini nih sudah ditonton lebih dari 12 juta kali Dan Na Hoon Ha ini adalah seorang veteran singer songwriter yang berumur 73 tahun guys Dan lagu ini bumi setelah Na Hoon Ha ini menyelenggarakan konsernya pada tanggal 23 September 2020 Dan setelah itu lagu ini langsung melejit naik di kalangan warga Korea Pantes aja aku gak tau nih siapa ya Na Hoon Ah ya Ternyata memang orang Korea ini nih lagi tren-tren ya pada saat itu Terutama ya waktu saat dia menggelar konsernya lagi ya Mereka pengen dengerin lagi lagu-lagunya Na Hoon Ah Apalagi ini adalah MV terbaru juga dari si Na Hoon Ah ini Mantap ya emang masyarakat Korea ini ya luar biasa Masuk aja langsung kita ke nomor 7 kira-kira ada siapa Let's go Nomor 7 kita memiliki Jo Jung Sook dengan Aloha Original soundtrack dari Hospital Playlist Wah ini lagu lama lagi ya Jadi nih MV ini dirilis pada tanggal 27 Maret 2020 Yang dimana nih viewersnya sudah ditonton lebih dari 19 juta kali Dan Jo Jung Sook ini menjadi aktor dan juga pengisi soundtrack Untuk drama Hospital Playlist ini Dan meraih soundtrack terbaik di MMA pada tahun 2020 Luar biasa Aku juga penonton Hospital Playlist Memang banyak lagu-lagu yang dibawakan Sama dem para dokter ini gitu kan ya Yang mengulang lagi lagu-lagu Ya jaman-jaman dahulu Karena setelah aku lagu Aloha ini lagu jaman dulu juga ya Kalau nggak salah ya Dan gimana menurut kalian untuk dramanya Hospital Playlist ini Apakah kalian menunggu untuk season 2 nya? Aku menunggu banget season 2 nya Langsung aja kita masuk ke nomor 6 Kira-kira ada siapa yang ke nomor 6 Biar keren yang sedikit Let's go Oke nomor 6 kita memiliki Itzy dengan Wannabe Wannabe BB Waduh ini lagu kesukan gua juga nih ya Yang gimana nih si Itzy ini debut pada tahun 2019 ya Dan MV ini dirilis pada tanggal 9 Maret 2020 Dan viewers Youtubenya ini sudah ditonton lebih dari 248 juta kali Wow Dan dalam MV ini nih Itzy masih setia mengusung konsepnya yaitulah Girl Crush Yang memang cocok banget dengan mereka Yang pastinya sih ngebuat Itzy ini semakin dicintai oleh masyarakat korea Apalagi lagunya yang Itzy listening Membuat masyarakat korea juga Makin mencintainya dan akhirnya di streaming terus di tahun-tahun-tahun Nek sih gitu Kalau nggak sih sama Itzy ditunggu untuk comeback selanjutnya di tahun 2018 Masuk ke nomor selanjutnya Nomor 5 Let's go Nah nomor 5 nih Punya pacar gua Punya istri gua nih Oh iya Ada IU feature Suga nih Dengan yaitu adalah 8 ya Wow 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 Disini bisa menerang menerang menurut aku the best collaboration di tahun 2020 ini Kenapa? Karena memang luar biasa sekali ya MV ini ya Dan juga Suga dan juga IU nya ya Yang dimana yang kalian tau sendiri ya IU ini tuh artis yang sangat fenomenal dan udah lama banget debutnya di tahun 2020 2020 2008 sorry Di tahun 2008 Yang dimana ini MV ini dirilis sekitar tanggal 6 Mei 2020 ya Dan viewers yang di Youtube ini sudah mencapai lebih dari 108 juta kali Luar biasa ya Dan dalam MV nya ini banyak banget penggemar yang memunculkan teori-teori ini Kalau sebenarnya lagu ini ditunjukkan untuk sahabat IU yang sudah meninggalkan dirinya Yaitu adalah Suli ya Dan juga Jonghyun gitu loh Karena memang MV ini banyak banget tersirap pesan gitu kan Dan memang IU sendiri ini adalah kayak divanya Korea gitu kan Apalagi digabungkan dengan Suga yang luar biasa pintarnya dan jeniusnya meracik dan memproduceri dari lagu ini Dan luar biasa banget hasilnya Congratulations dan memang si IU dan Suga ini banyak banget meraih penghargaan The best collaboration di tahun 2020 luar biasa Congrats dan langsung aja masuk ke yang keempat Let's now Oke kita yang keempat ini memiliki BLACKPINK lagi dengan How You Like That UED Jadi ini MV ini dirilis pada tanggal 26 Juni 2020 Dan viewers di Youtube juga nih sudah ditonton lebih dari 695 juta kali Wow menarik banget ya Dan menjadi video pertama yang paling banyak dilihat selama 24 jam setelah dirilis di Youtube Yaitu sebanyak 82,3 juta viewers Dan BLACKPINK juga kan koreografi yang lebih swag serta sentuhan yang groovy Ya ya tau lah dengan How How You Like That UED Dan pastinya masyarakat korea juga terkena nih yang namanya hype nya dari BLACKPINK ini Dan menjadi bisa dibilang MV yang sangat digemang di Korea pada tahun 2020 Masuk ke top 3 nih, masuk ke nomor 3 dulu Let's go Oke yang ketiga kita memiliki Wah ini dia nih BTS dengan ON Kinetic Manifesto Film Koma Prima Yang dimana nih? Yang kalian tau ya BTS ini debut pada tahun 2013 Dan MV ini dirilis pada tahun 2020 pada tanggal 21 Februari Dan viewers di Youtube nya nih lebih dari 301 juta kali ditonton Dan ON ini cerita pengalaman tantangan BTS sepanjang karir mereka Dan MV versi di Kinetic Manifesto Film ini Yang Koma Prima ini menampilkan pertunjukan oleh BTS bersama 30 penari dan juga marching band Jadi sound sound luar biasa sekali ya Ini syutingnya di luar negeri ya Dan juga memang memakai denser-denser nya juga denser-denser yang luar negeri juga Mantap banget ya BTS Ini takutnya BTS banget lah 2020 Masuk ke nomor 2 Kira-kira ada siapa? Let's go Oke yang kedua kita memiliki Ziko dengan Any Song Waduh ini lagu yang viral banget di Indonesia juga nih ya guys Dan MV ini dirilis pada awal-awal tahun sekitar tanggal 13 Januari 2020 ya Dan untuk Youtube ini di MV nya sudah ditonton lebih dari 73 juta kali Wow yang biasa banget ya Dan yang kalian tau nih lagu Any Song ini viralnya tuh karena di TikTok juga Dan ternyata nih lagu ini tuh tidak memiliki pesan apapun ya Ziko tuh cuma pengen yang dengerin enjoy aja gitu sama musiknya Gitu gitu lah pokoknya ya Apakah kalian termasuk orang-orang yang memviralkan lagu ini dengan kalian mencoba gerakannya di TikTok? Waduh karena nih lagu Any Song ini ya Akhirnya Para manajemen atau agensi-agensi mulai meniru nih Bisa dibilang untuk memulai fokuskan promo lagunya dengan challenge-challenge di TikTok Pokoknya nih sang pioner banget nah Ziko ya Luar biasa banget dengan Any Song ya Sukses terus untuk Ziko dan ditunggu karya-karya selanjutnya Eh tapi judul-judul ya dia lagi wamil ya Mau nunggu karyanya di 2021 dia lagi wamil Tapi semoga selesai terus buat Ziko ya di wamilnya Oke kita masuk number 1 Kira-kira siapa langsung aja kita lihat Nomor 1 kita memiliki BTS dengan Dynamite Boom Ya boom banget sesuai dengan judul lagunya Dynamite emang boom abis Karena nih MV ini dirilis pada tanggal 21 Agustus 2020 Dan sudah ditonton lebih dari 690 juta kali di YouTube Luar biasa banget Dan maksudnya MV ini masih bertahan di berbagai chart hingga sekarang Dan mengusung konsek MV yang colorful dan juga ceria Apalagi lagu ini juga menjadi lagu yang membuat BTS semakin boom-boom banget ya Di tahun 2020 ini dengan Dynamite itu luar biasa banget Dan katanya sih ya kata ARMY nih Lagunya tuh dia tuh gak niat sebenernya untuk mengeluarkan lagu ini Tapi demi menghibur seluruh ARMY ya kan yang lagi pandemi Mungkin ada yang menciptakan lagu daya yang mati ini Luar biasa ya kan Kongres, kongres, kongres untuk BTS Oke itu aja nih ya Apakah nama idol-idol yang kamu suka ada di dalam 10 top list ini? Jangan cemburu, jangan apa Kan kita gak tau juga ya Masalahnya biasa aku gak masuk nih Once nih Twice, twice, twice gak ada deh Tapi balik lagi ini adalah MV yang memang disukai oleh favoritnya orang-orang Korea Jadi orang-orang Korea ini cenderungnya lagi ke 10 MV ini nih gitu Tapi gak apa-apa Tapi intinya kalian harus terus support fandom kalian masing-masing Oke pokoknya stay positif aja kita gak boleh Wah ini masuk ini enggak Kita harus tetep Walaupun kalian masuk nih ya kan Fandom kalian masuk disini Kalian harus tetep logo Apaan logo ya Rendah diri gitu kan Gapapa ya kan terus support aja diem-diem gitu kan Gak perlu yang membanding-bandingan Pokoknya kita menjadi fans yang baik Bukan fans yang barbar Oke setuju Setuju dong Oke deh itu aja deh dari aku Pastinya terima kasih udah tonton Ke 10 MV terpopuler di Korea ini Dan jangan lupa untuk Instagram kita Pastinya Dreamers Radio Dan juga aku di akun pukul Dan subscribe channel kita Ini kira-kira menurut kalian Siapa lagi MV nya yang populer untuk akun ini Mungkin di Indonesia Atau menurut kamu Kamu paling suka mana langsung aja komen di bawah Dan sampai jumpa kalau gitu di next content Atau di next episode Aku kamu pamit Annyeong